Sekini mau entertainment Indonesia ngarah kemana, YouTube ada ide sendiri entertainment ini ngarah kemana. Jadi ya hubungannya gak harmonis. Nah dia mau fast track supaya user dia 150 juta orang, dare fast track. Dia dapetnya apa yang dia mau. Ini kayak bagian dari plan. Gedein dulu, pas gedein selera masyarakat kita belokin. Terus gue ngomong ke dia, yang ada masyarakat ngebelokin selera. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hey guys kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama dengan gue Daniel Mananta. Dan juga sama Skinny Indonesia 24. Andovi Dalopes dan juga Jovial Dalopes. Guys, ini adalah episode keempat. Itu artinya ada episode satu sampai ketiganya. Jadi kalo misalnya kalian baru nonton video yang ini nih, jangan lupa untuk ngeliat video-video sebelumnya. Itu men pembicaraan mereka itu gokil banget dan sangat inspiratif. Anyway kita langsung balik ke kalian lagi. Jadi gini, gue pikir lu sama gue kita punya the same apa ya, semboyan gitu. Atau kata-kata yang paling gue benci. Which is what if. You know like kita selalu takut sama the future gitu. What if, what if, what if. Which is like kebanyakan ternyata di Indonesia mainstreamnya. Banyakan orang kayak gitu juga, mereka takut. Dan because of that fear akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya you know it's not rational juga gitu. Jadi iya gue, gue negosiasi sama Andovi kan. Gue boleh menyuarakan diri gue, tadinya Anfi cuma mau satu karya doang. Iya. Jadi Anfi cuma mau satu, gue bilang engga. Andovi itu kalo mau masuk ke hati dia tuh Kobe Bryant, entah kenapa gue gatau. Right. Kobe Bryant. 24 Kobe. Resipis. Itu nomor punggungnya pernah 24, pernah juga 8. Iya. Jadi gue ngomong kan Andovi, 8 karya terakhir. Oh. Oke. Terus dia ngomong, oke. Itu ini pertama kali kita buka ini di umum. Iya kita gak pernah buka ini. Cuman Daniel doang bisa buka ini. Memang tetangga gue nih rasa gini. Dengan kacang dia nih. Ini cuma modal air kacang coklat, gue nangis loh. Iya, iya, iya. Ini emang bahaya, emang bahaya ini. Air kacang coklat ternyata. Tama tisu. Oke. Tapi ya, itu gue ngerasa kalo kita tiba keluar. Pas Anfi mau, itu sangat on his terms. Kalo gue keluar dengan cara gue, that's on my terms. Iya. Ini menurut gue adalah kedewasan antara kita berdua. Kita ketemu titik tengah. Kompromi, iya. Dan i think that's it gitu. Kayak ini sak, kayak jarang banget kita ketemu titik tengah. Tapi justus tahun terakhir ini adalah titik tengah gue dan Andovi. Kita kayak, oh we found something in the middle. That we both agree on. Wow. And I just wanna add something, the disclaimer. Kayak Daniel you made it seem like I'm such a confident person. I am in this aspect. In many other aspects I'm not. In many other aspects I'm not. Yuk dan sekarang kita ke segmen tiga, Andovi dan Daniel. Jadi kayak, gue emang kakak aneh, gue sangat confident sekolah-sekolah kayak gini. Gua puca aku ngapain. Many other aspects I'm not. Tapi. Kayak, let me say, let me tell you one thing. Okay. I'm not really a spiritual person. Okay. But do you believe that your dad is in heaven with God? Nah, that's what I want to talk about. Wow. Nah jadi. Gua sama aja we were born and raised Catholic. Okay. Okay we were born and raised Catholic. Gua dulu anak altar. Gua dulu hafal semua alkitab dari kecil sampe. Dari everything lah. We know all the songs, we know everything. And then. By. Without going to too much detail. But when I was 16 I kind of lost that. When I was 16 I went to a phase in life dimana I was questioning everything. Things happen lah. Okay. Okay. Tewek lah mostly ya. No. Gak eh. Tapi for spiritual, specifically spiritual gak. Masalah perempuan. But many other things masalah perempuan. Okay. Jadi. So when my dad passed away. Ini gua jujur. When my dad passed away. Gua tuh orangnya super super gak spiritual. There was a point in my life where I didn't even pray. I was like screw this. Sure. When my dad passed away. Sampai sekarang pun kalo gua ke tanah kusir. Kepemakaman papa. I pray. Padahal aneh. Padahal even for myself. Gua gak berdoa. For myself. For kajo. I don't care. I don't. I don't pray. But when it's for my dad. It's really weird. Cause I'm really not spiritual. I've tanda kutip. Lost my way. If you wanna put it that way. But specifically for my father. I'm like. I do the sign. I'm like. I hope you're good up there. God. I hope you take care of him. But specifically for my father. And. Maybe. That's my way of going back. Maybe. Tapi as of this moment. I don't know. That's my honest answer. So I'm not gonna pretend that I know. I don't know. Tapi specifically for my father. That's. The only way spirit spirit. Segi spiritual gue masuk. Which is. Which is. Which I can explain. Is that. A hand from God. Or a force from God. Again. I don't know. Who am I to know these things. You need to call dari gue. Nah. I hope that explains. Gue gak ngerti kalo itu menjawab pertanyaan. No. Dan gue gak suka banget. Kalo misalnya dibilang. You lost your way. Karena menurut gue. You're in a journey. Right. You know like. Everybody's in a journey gitu. You know like. Apalagi dengan spiritual journey gitu. Kayak kadang-kadang ada naiknya. Ada turunnya. And it's okay. Right. And. Kalo lu sendiri gimana? Kayak what's. Ngomongin agama atau apa? Spiritual relationship lah. Gitu. Spiritual relationship. Hmm. Journey gue sempet membawa ke tempat-tempat gelap. I guess. Okay. Tapi semakin kesini. So gini. Ini ya. Ini gue coba zoom out dari badan gue. Yang gue liat dari dulu lah. Semakin gue ngotot. Jalan gue adalah benar. Gue mendiskredit jalan-jalan lain. Oh this is the path to heaven. This is the path to peace. This is the path to God. Sedangkan gini. Menurut gue there are many paths to God. Ya. It's. But. It's a personal journey untuk semua orang. Dan bahkan bagi gue kalo kita ngebahas agama nih. Kita tiba berubah banget segmen. Jadi kita bahas agama. Agama tuh bagi gue. Itu mengajarkan kebaikan. Agama apapun. Jadi sebenernya kalo lu adalah pribadi yang baik. Lu beragama. Lu mau gereja terus. Lu mau sholat lima waktu. Lu mau ke wihara. Lu mau apapun. Lu adalah orang buruk. Lu gak beragama. Ya. Agama bagi gue ya. Ini definisi orang beda-beda. Bisa ada orang ngaku kayak. Gue korupsi 3 triliun. Tapi gue sholat terus. Berarti gue beragama. Engga. Bagi gue lu gak beragama. Agama tuh ajarannya dalam kebaikan. Dalam agama ini dia kasih banyak contoh. Misal dalam agama katolik. Yesus melakukan ini. Disciples yang ngelakuin ini. Kalo dalam Islam. Muhammad ngelakuin ini. Orang-orang pengikutan melakukan ini. Itulah contoh. Tapi contoh ini apa? Contoh ini mengajarkan kebaikan. Hmm. Sama kayak gini. Misalnya nyokap gue ngomong. Mama dulu kuliah. Ini, ini, ini. Bagi gue. Gue gak harus ngikutin titik komanya jernih nyokap gue. Hmm. Gue harus tarik garis besarnya. Oh berarti nyokap gue gigih. Hmm. Nyokap gue selalu coba menghadapi tantangan dengan kepala yang besar. Dan lain-lain. Itu yang gue terapkan ke gue. Gue tuh ngambil garis besarnya aja. Hmm. Nah banyak orang bagi mereka agama tuh titik koma. Agama tuh ini, 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 ini. Right. Kalo gue gak gini. Lu baik dulu deh. That's good. Lu baik dulu. Baru setelah itu kalo lu mau lebih mendalami lagi. Let's go. Hmm. Tapi kalo lu belum baik susah. Bagi gue susah. Tapi bro kita masih ngomongin soal, ngomongin soal baik tadi ya. Lu bilang bahwa udahlah yang penting baik dulu aja. Tapi kan baik itu relatif bro. Menurut gue nih ya. Kayak itu dia kenapa you know butuh yang namanya agama. In some way untuk ngajarin sebenarnya baik itu seperti ini. Gak kayak contoh gue makan duit lu 1 juta, gue makan duit lu 10 juta. Gue bilang oh gue lebih baik sama lu daripada ama lu. Ya you know tetep aja gue ini licik juga gitu dengan makan duit lu gitu misalnya. Jadi in a way negara ini balik lagi nih. How to elevate Indonesia. Bagaimana caranya kita membuat Indonesia itu lebih maju lagi. Tapi dengan kebaikan yang absolut tetep butuh Tuhan sih menurut gue. Tapi ya what do you think? Ada ga sih kegeregetan atau frustasian lu dengan this country gitu ya. Yang mungkin sesuatu yang lu bisa address regarding the spirituality lah. Misalnya seperti itu. Kalo bagi gue ya Tuhan mah sudah sangat ada dan sangat mengakar malah di bangsa ini. Bagi gue. Betul. Ketuan yang sama Esa. Betul. Bahkan banyak yang memakai Tuhan untuk kepentingan pribadi. Itu bahaya. Itu yang sangat bahaya. Betul. Dan orang yang. So gini ribetnya tuh kayak gini ya. Kita kan selalu mau mendorong critical thinking. Ya. Orang tuh merasa itu ga bisa go hand in hand sama agama. Wow. Ya. Gue ga I am not the person to explain this to Indonesia right now tapi. Boleh ga gue? Bisa kok. Boleh ga gue? Sangat boleh. 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 Please. Gue adalah tipikal orang yang sangat percaya banget bahwa lu bisa nanya dan critical thinking sama Tuhan. Karena itu. Wah kalo misalnya di. Sebenernya ya di muslim juga ada. Ada nabi ayub. Ya. Ayub. Dimana ketika dia mendapatkan bencana. Dia komplain men sama Tuhan men. Dia komplain. Dia marah-marah. Dia bilang kayak ini ga adil. Gue selama ini udah berbuat baik. Kenapa gue kena masalah seperti ini. Dia komplain. Dan di akhir buku ayub ini Tuhan bilang soalnya gini ada temen-temennya dia temen-temennya si ayub ini yang bilang kayak wah lu ga boleh ngomong sama Tuhan seperti itu. Itu penistaan tuh gitu misalnya lu ga boleh kayak gini segala. Tapi akhirnya Tuhan ngomong di akhir buku tersebut Tuhan ngomong ini temen-temen lu ga tau apa-apa. Yang bener justru ayub. Karena apa. Men gue Tuhan. Gue bisa handle your questions. Gue bisa kok handle permasalahan lu. Gue bisa handle komplain lu. Menurut lu gue akan baper gitu ketika lu komplain sama gue. Menurut lu gue akan baper ketika lu mempertanyakan. Gue lebih baik. Gue sebagai seorang ayah nih ya. Gue lebih baik mempunyai hubungan atau conversation. Tanya jawab dengan anak gue. Daripada anak gue cuman menurut ya pak. Gue lebih baik anak gue tuh selalu kayak berbuat salah misalnya. Dan akhirnya aduh ga boleh dong. Loh kenapa ga boleh gini segala. Minimal gue punya waktu untuk spend time sama dia. Untuk ngobrol dan lain-lain sama dia. Karena gue suka anak gue gitu. Gue sayang banget sama anak gue. Dan gue lebih seneng punya diskusi tersebut daripada anak gue cuman. Ya oke. Udah deh gue doa ya. Ya oke udah ya gue udah doa nih. Udah ya. Udah ya. Gue kayaknya sebagai ayah tuh gue bakal sedih banget kalo misalnya anak gue cuman. Memperlihatkan rasa sayang dia karena itu hanya sebuah ritual. Gue suka ini. Sayang adalah hanya sebuah ritual. Ya. Sayang itu dari hati man. You gotta love. You gotta love. Jadi menurut gue dan gue bersyukur juga gue hidup di Indonesia. Karena banyak temen-temen gue dari luar gitu ya. Dari Amerik misalnya dari Jerman. Pas dia ngeliat gue syuting. Kita sebelum syuting satu studio. Gude banget. Berdoa. Berdoa dulu. Gila ini di Jerman ga ada nih yang kayak gini nih. Tapi kita kalo misalnya mau ada syuting atau mau ada acara langsung aja sikat. Kalian masih berdoa. Iya masih berdoa. Karena kita adalah negara spiritual. Dan itu yang gue sangat mempunyai kepercayaan banget terhadap Indonesia. Dimana kita bisa banget menjadi pemimpin dunia. Karena kita punya Tuhan yang sangat besar banget yang ada di pihak kita. Cuman ya itu. Tuhan yang bener. Bukan Tuhan yang di image nya dirubah oleh seseorang. Dipakai untuk kepentingan. Karena untuk agenda kepentingan seseorang. Balik lagi. Ini pertanyaan dari Viola. Dia titipan pertanyaan titipan. Dia nanya gitu ya kayak. You know kalian selama ini udah. You know dengan Jokowi Prabowo. DPR musikal. You know ada beberapa. Kalo misalnya dari DPR musikal gitu ya. Mawar mawar gitu yang tergerak hatinya. Untuk melakukan sesuatu yang. You know untuk Indonesia dan lain-lain. Sesuatu yang positif. And yet. Kalian. You abandon the people. You know kalian. Okay guys. Bye. Good luck. Now you're on your own. Padahal. Kesempatan untuk selalu menginspirasi mereka. Melalui Youtube gitu misalnya. It was there. Cuman sekarang udah gak lagi gitu. So. What's gonna happen. Do you abandon them? Do you abandon them? Abandoning the people. Ya. Andofi aja. Oh abandoning the people. Andofi aja. Okay. Okay jadi gue mau jawab ini dengan part A part B. Kayak SI. Silahkan. So the first part is. Gue mau kasih contoh. Di. Pas kita bikin video pamit kita. Yang we announce. And satu tahun lagi kita bakal di Youtube. Kita liat secara nyata. Ini bukan nyata. People either call us personally. Atau di komen Youtube. Atau whatever. Ngomong. Skinny mungkin akan cabut. Tapi percaya. Kita akan meneruskan. Apapun api. Yang diteruskan. Yang dilakukan oleh Skinny. Di ibadanya mati satu tumbuh seribu. Walaupun itu analoginya gak 100% benar. Kita gak tau tumbuhnya berapa. Persisnya. Ya. Mati satu tumbuh seribu. Dan yang kedua. Mungkin secara praktik. And theoretically speaking. Iya kita abandon mereka di Youtube. Tapi gue yakin Kak Jo. Gue yakin Kak Jo punya plans after Youtube. Sure. Dimana dia. Value-value yang kita taro di entertainment di Youtube. Akan tetap ada di luar Youtube. Ya. Kenapa gue ngomong gue yakin Kak Jo. Karena gue gak tau. Maksudnya lu gak tau. Jadi contoh. Let's just say Kak Jo mau masuk politik nih. Wink-wink. Ya ya ya. Misalkan. You can say it. Ya ya. Kalo gue I can honestly say gue belum tau. Hmm. Gue jujur belum tau. Tapi. I know that the fire untuk tetep. Tetep terusin apapun yang kita lakukan di sekini Indonesia 24. Akan tetep ada di dalam diri gue. Tapi I just don't know when I'm gonna continue this. Hmm. Ini gue sejujur-jujur. I mean I have no reason to lie gitu. Really? Kayak besok nih lu gak tau lu mau ngapain gitu. Kayak. Oh practically gue tau gue mau ngapain. Ya. Tapi specifically untuk. 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 Misalkan. Naikin critical thinking. In a bigger picture. Gue belum tau kapan gue akan lanjutinnya. Karena I wanna take. I wanna take a break. Ini banyak orang gak ngerti. I really wanna take a break. Tapi gue gak akan kayak abis break. Sekian waktu terus lagi. Hey guys I'm back on YouTube. Nah itu udah. Udah gak mungkin. Ya. Tapi I'm legit taking a break. To figure myself out as a human being. Dan. Gue selalu ngomong ini. We live in a society dimana. No. You have to hustle 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 hustle. Enggak. I wanna take a break. It's my life. Slow down. Slow down gitu kan. Nah. Gue bersyukur. Gue punya infrastruktur dimana. I can afford to take a break. And I know a lot of people can't do that. Gue tau banyak orang tau kapan bang. Bang. Ini netizen. Bang tapi kan. Gue harus gini 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 gini. Ya itu kan hidup lu. Gue untuk hidup. Gue bisa take a break. And figure myself out. Ya. To answer the question. Are we abandoning them on YouTube? Technically yes. Ya. Tapi outside of YouTube gue yakin kita gak abandon. With whatever projects we have in the future. Nah mungkin Kak Jo bisa menjawab. Whatever projects ini dengan jelas. Kalo gue sama Ando Vistay. Entah kenapa. Rasa yang ada di hati tuh lebih ke arah benci man. Kita tuh selalu kayak. Oh gue benci sistem sekarang. Oh orang-orangnya gini. Aduh gini. Jadi gue mendingan. Gue yang cabut. So gini. Kalo dalam hubungan gini. Ini Barthol sekarang. Ini Barthol sekarang. Skinny dan Youtube ini. Dengar. Skinny dan Youtube ini. Sekarang tuh lagi. Lagi. Toxic tuh setoxicnya lah. Skinny mau entertainment Indonesia. Ngarah kemana. Youtube ada ide sendiri. Entertainment ini ngarah kemana. Kegas. Nah. Diskusi mereka tuh gak pernah ketemu. Hmm. Diskusi mereka tuh gak pernah ketemu. Jadi ya hubungannya gak harmonis. Kalo Youtube dengan Youtuber-Youtuber lain yang memenuhi agenda dia. Hubungannya sangat amat harmonis lah. Hmm. Gitu. Dengan kita hubungannya gak harmonis. Nah daripada kita stay disini dan kita negatif. Mendingan. Kita explore venue-venue lain. Oke. Dan gue yakin kok. Banyak orang yang ngomong kayak. Kemanapun kalian pergi. Kemanapun kalian mau menyuarakan suara kalian. Kita akan coba mencari kalian disana. Hmm. Nah itu yang gue. I hope. Orang itu gak bohong. Comes true. Ya ya ya. Lebih tepatnya itu sih. I'm abandoning the platform. That's good. They're great people kok. Ya. Hubungan kan ada komunikasi kan. Ini orang tuh kira kayak gue sama Dovi tuh di Youtube. Terus Youtube tuh jauh dari kita. Engga Youtube tuh sangat dekat dengan kita. Sangat dekat semua kita. Banyak orang kita gak bisa buka. Tapi intinya gini. Ini Google dan Youtube. Sekini tuh ibaratnya. Kita pacaran. Ya. Pacaran tuh berarti ada komunikasi. Ada ketemu. Ada diskusi. Kita dengan Google dan Youtube tuh. Ibaratnya pacaran. Ya. Mereka tuh selalu mendengar keluhan kita. Kita juga. Tahu mereka mau ngarah kemana. Bahkan kadang-kadang kita dikasih. Opportunity. Opportunity. Mereka ngasih tauin. Kita mau ngarah kesini loh. Lu mau ikut on this bandwagon atau engga gitu. Lu mau. Lu kalo mau belokin. Belokin sekarang nih. Sebelum semua orang kesana. Wow. Ya. Kita tahu. Tapi kita juga tau bahwa. This decision they're making. Itu based on a financial one. Nah tadi kita bahas panjang lah. Sure. Ya ya. Nah. Terus Youtube selalu ngomong gini. Ini Youtube selalu ngomong gini ke kita. Kita tuh. Bagus dong ekosistemnya kayak sekarang. Kalo ekosistemnya kayak sekarang. User kita nambah. Semua orang mau nonton kita. Nah. Kalo di otak gue sama Andovi. Youtube tuh kalo sabar dikit aja. Sabar dikit. Kalo dia bener-bener invest in their endemic creators. Dia bisa kok nyampe level ini. Cuma butuh waktu yang lebih lama dikit. Dia mau fast track. Nah dia mau fast track. Supaya user dia 150 juta orang. Dare fast track. Dia dapetnya apa yang dia mau. Tapi ini baratnya. Pas dia dapet. Orang-orang ini sebenernya. Ini jahat banget untuk ngomong. Tapi mereka tadi kayak. Mau ngedorong mereka untuk nonton. Eh ini ada konten-konten di Youtube loh. Orang-orang ini mau nonton konten yang mereka mau nonton. Ya. Nah. Mereka tuh ada cara. Slow and steady. Atau the fast track. Nah Youtube ini took the fast track. Nah kita sangat gak setuju. Ya. Dengan that decision they made gitu. Ya ya ya. Nah mereka sempet ngomong ke kita nih. Gue gak bisa sebut nama. Dia ngomong. Ini kayak a part of the plan. Gedein dulu. Pas gedein. Selera masyarakat kita belokin. Terus gue ngomong ke dia. Yang ada. Masyarakat ngebelokin selera lu. The trout ladman. Lu kalo mau pelan-pelan. Ini ibaratnya gini ya. Ini ibaratnya aduh gue harus pake analogi makanan lagi. Masyarakat lu kasih junk food, junk food, junk food, junk food, junk food. Tiba-tiba suatu hari lu mau ngasih brokoli dan gado-gado. Masyarakat pasti kayak gak mungkin gue mau brokoli gado-gado. Where is my junk food, where is my junk food. If you wanna stay in this entertainment business and change Indonesia gitu. Lu harus bisa sabar. Patience. Jadi kita cabut karena kita percaya bakal ada generasi yang lebih baik ke depannya. Iya. Sekarang ini lu ngomong sama semua orang di luar sini. Stay true to yourself. Bikin konten-konten yang. Sabar. Yang iya sabar dan lain-lain tapi tetep aja pada akhirnya. Like lu bakal ngomong apa ke mereka gitu kayak. You want us to stay in Youtube tapi kalian cabut dari Youtube.